Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 16. Malah Tia Tsu Hoa Tong yang tengah bertempur dan terdersak, masih sempat melihat bahwa salah seorang yang berlari paling depan tidak lain dari Pangeran Galik. Namun Pangeran Galik yang datang bersama belasan orang pahlawannya itu tidak segera turun tangan, hanya berdiri menyaksikan jalannya pertempuran itu. Tia Tsu Hoa Tong mendongkol bukan main karena di hatinya dia jadi berpikir, hem, kau melihat aku dalam keadaan terdesak seperti ini, tapi engkau tidak cepat turun tangan untuk membantuku, tetapi Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa berpikir terlalu lama, sebab berulang kali dia harus menghindarkan diri dari serangan-serangan Swatocu. Swatocu sendiri pun telah melihat kedatangan Pangeran Galik bersama para pahlawannya itu. Namun Swatocu hanya mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, tapi kedua tangannya tetap bergerak cepat dan hebat sekali mendesak Tia Tsu Hoa Tong. Sasana dari tempat persembunyiannya yang melihat kedatangan ayahnya jadi girang luar biasa. Karena dalam keadaan seperti ini di waktu Tia Tsu Hoa Tong dalam keadaan terdesak oleh Swatocu, dan semangat maupun tenaganya tentu telah lemah, tentu ayahnya bisa mempergunakan kesempatan ini untuk membongkar pengkhianatan dari orang-orang kepercayaannya. Namun waktu Sasana hendak melompat keluar dari tempat persembunyiannya, waktu itulah Yohem telah mencekalengannya, bisiknya perlahan, tunggu dulu Nona, kau lihat itu. Yohem menunjuk ke arah sebelah timur istana tersebut. Segera tampak beberapa sosok tubuh lain yang berkelebat dengan gesit dan lincah sekali, di mana sosok-sosok tubuh yang kurang lebih berjumlah enam orang itu, telah tiba di tempat terjadinya pertempuran itu dengan cepat sekali. Malah langkah kaki mereka tidak memperdengarkan suara sedikit pun, menunjukkan ginkang ke enam orang tersebut tinggi sekali. Semua orang yang melihat kedatangan ke enam orang tersebut, yang rupanya bukan orang sembarangan, telah mengawasi dengan sorot metel, tajam. Terutama sekali pangeran galik yang telah menoleh kepada kedua orang pahlawannya, yaitu yang seorang bermuka putih bertubuh tinggi jangkung dan yang seorang lagi, yang berdiri di sebelah kanannya bermuka hitam, berbisik, Repet Yesu, kalian berdua harus berwas pada sepasang orang yang berdiri di dekat pangeran galik, yang mukanya yang seorang putih dan yang seorang hitam itu telah mendengu saja. Mereka telah menoleh ke belakang, bicara beberapa patah perkataan kepada belasan orang lainnya dari pahlawan-pahlawan pangeran galik. Ke enam orang yang baru datang itu pun telah berdiri tegak mengawasi ke sekitar tempat itu. Dan orang yang berada paling depan telah mengerutkan alisnya ketika menyaksikan pertempuran yang tengah terjadi antara Tia Tsu Hoatong dengan Suat Tocu. Dialah seorang yang berpakaian sebagai pengemis dan usianya cukup lanjut, namun mukanya segar sekali. Pakainya itu terbuat dari potongan kain berwarna yang dijahit menjadi satu. Kelima Orang lainnya yang datang bersama juga berpakaian sebagai pengemis. Melihat orang yang pertama itu, si pengemis tua yang tengah mengerutkan alisnya menyaksikan pertempuran yang tengah berlangsung antara Tia Tsu Hoatong dengan Suat Tocu itu, Yohem hampir berteriak girang dari tempat persembunyiannya. Karena segera juga Yohem mengenal, pengemis tua itu tidak lain dari Wialiang Tocu, Wietocu yang telah angkat saudara dengannya, yang menjadi Toakonya. Peristiwa pengangkatan saudara antara Yohem dengan Wietocu bisa diikuti dalam Sintiau Tianlem. Yang membuat Yohem jadi tidak mengerti, apa maksud Wietocu, Seng Toako itu, datang ke istananya Pangeran Galik di mana Toako itu telah datang justru bersama kelima pengemis lainnya itu? Apakah memang kedatangan Wialiang Tocu memang ingin memusuhi Pangeran Galik juga? Apakah tokoh pengemis itu memang ingin melakukan sesuatu di istananya Pangeran tersebut? Karena berpikir begitu, Yohem telah melirik ke arah Sasana yang berada di sampingnya. Jika memang Wialiang Tocu bersama kelima pengemis lainnya itu memusuhi Pangeran Galik, berarti bertambah lagi lawan tangguh buat tayah si gadis. Sasana sendiri mengerutkan alisnya, dia berbisik heran kepada Yohem. Aneh, apa yang diinginkan ke enam pengemis itu? Siapa mereka sebenarnya? Mereka dari Keipang menjelaskan Yohem, berbisik juga di pinggir pelinga si gadis. Dan pergemiswa yang berada di depan itu adalah Wialiang Tocu, dialah Toa Koko. Apatanya Sasana terkejut, dia juga telah menoleh memandang tajam pada Yohem, sorot matanya tajam dan bola matanya tampak begitu bening. Waktu dia menoleh juga anak-anak rambutnya telah menyentuh lembut pipi Yohem, sehingga pemuda ini pun mengendus bau harum semerbak. Wialiang Tocu memang kakak angkatku kata Yohem kemudian, menjelaskan, entah apa maksud kedatangannya kemari waktu itu Wialiang Tocu, pengemis yang tadi memandang pertempuran yang tengah berlangsung antara Tiat Suho Atong dengan Suat Tocu, dengan suara yang perlahan, sungguh, pertempuran yang menarik. Aku tidak menyangka, bahwa si pengemis miskin seperti kita bisa menyaksikan pertunjukan yang menarik seperti ini kelima pengemis itu memperdengarkan suara tertawa mereka. Tampaknya mengambil sikap yang tenang dan memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu dengan sikap yang waspada, di mana kelima pengemis tersebut berdiri dengan mengambil kedudukan di sekitar Wialiang Tocu tersebut. Rupanya, memang kelima pengemis ini berkulatir kalau-kalau mereka mendadak diserang secara membokong oleh orang-orangnya Pangeran Galik. Tetapi Wialiang Tocu sendiri cuma memperlihatkan jalannya pertempuran antara Tiat Suho Atong. Dengan Suat Tocu, sama sekali tidak mengacuhkan semua orang yang berada di tempat tersebut. Waktu itu, Tiat Suho Atong yang melihat kedatangan ke enam pengemis tersebut juga jadi terkejut. Dia telah sering mendengarkan kehebatan kepang, dan dilihat dari Kera berpakaian ke enam pengemis itu, yang walaupun merupakan baju tambalan, toh mereka tampaknya merupakan pengemis yang bersih. Segera ia menyadari ke enam pengemis ini adalah pengemis-pengemis kepang. Malah tadi Tiat Suho Atong telah menyaksikan Kera datangnya ke enam pengemis itu yang gerakan tubuhnya begitu ringan menunjukkan ginkang mereka hebat sekali. Apakah dia orang-orang Undangan Pangeran Diam-Diam Tiat Suho Atong juga jadi berpikir di dalam hatinya? Kok Su ini pun segera berpikir, untuk memanggil keluar orang-orangnya yang masih berada di dalam ruangan rahasia, jika memang terjadi pertempuran, orang-orangnya itu bisa membantuinya. Namun, justru di tempat tersebut juga ada Pangeran Galik, di mana jika Tiat Suho Atong memanggil keluar orang-orangnya yang berada di dalam ruangan rahasia itu, jelas hal itu sama saja dengan membuka kedoknya sendiri, yang telah berkomplot untuk merencanakan sesuatu, karena orang-orang itu adalah pahlawan-pahlawannya Pangeran Galik juga, yang telah berpaling membuka dan berhianat pada Pangeran tersebut. Tengah Tiat Suho Atong bersangsi seperti itu, justru Suat Tochu yang tidak memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, telah melancarkan gempuran yang beruntun kepada Tiat Suho Atong. Hawa dingin dari tenaga inti esnya semakin hebat, bergulung-gulung hendak membungkus Tiat Suho Atong dengan lapisan es bukan main sibuknya Tiat Suho Atong harus menghindar ke sana kemari mengelakkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Suat Tochu. Akhirnya pendek tamu ngulia yang menjabat kok su negara itu menyadari bahwa dalam keadaan demikian tidak dapat dia memecahkan perhatiannya, karena dia tengah menghadapi maut, dan harus memusatkan seluruh perhatiannya. Maka segera juga Tiat Suho Atong mengempos semangatnya, dia berusaha untuk dapat menyanggah semua gempuran hawa dingin itu dengan sobotnya, sehingga dari tubuh Tiat Suho Atong mengepu luap yang panas sekali, tidak urung keringatnya tetap membeku keras karena terlalu dinginnya hawa serangan lawannya. Namun disebabkan Tiat Suho Atong mengerahkan seluruh hawa murninya, untuk sementara itu dia masih bisa mempertahankan diri. Suat Tochu beberapa kali memperdengarkan suara tertawa dingin, dia telah merasa yakin dalam beberapa jurus lagi tentu dapat merubuhkan Tiat Suho Atong. Bukan main girang hatinya, semangatnya pun terbangun dan menyerang beruntun beberapa kali lagi. Yohim yang menyaksikan jalannya pertempuran telah sampai ke tingkat yang menentukan seperti itu, mengawasi dengan penuh perhatian. Sama sekali tidak disangkanya bahwa kepandaian Suat Tohu demikian hebat. Jika memang Yohim sendiri yang menghadapinya dia pun belum begitu pasti apakah akan sanggup menerima hawa tenaga inti esnya Suat Tochu tersebut. Wiyeliang Tochu yang melihat jalannya pertempuran itu beberapa saat lamanya, akhirnya menoleh kepada pengemis-pengemis lainnya, katanya, apakah kalian telah melihat? Itulah merupakan tenaga inti es yang sangat terkenal sekali. Dan yang seorang itu, adalah Koksu negara Mongolia yang ternama dan terkenal akan kegagawannya. Hahaha, hebat sekali kepandainya, lihatlah butir-butir keringatnya pun bisa menjadi butir-butir es jelas bahwa Wiyeliang Tochu memang sengaja mengejek Tiat Suho Atong. Waktu itu napas Tiat Suho Atong telah memburu keras dan cepat, mukanya pun sebentar pucat sebentar merah. Dia merasa terdesak hebat sekali. Namun mendengar recekan Wiyeliang Tochu, dia jadi murka bukan main. Dan Koksu negara ini jadi nekat. Dengan mengeluarkan suara bentakan, tahu-tahu dia mementang kedua tangannya, dia telah mempergunakan seluruh sisa tenaganya, di mana dia bermaksud akan mengadu jiwa dengan Suat Tochu. Di saat itu Suat Tochu telah mengeluarkan bentakan juga, karena dia telah menyerang dengan hebat sekali, dia pun memang tengah ingin merubuhkan Tiat Suho Atong pada jurus ini. Hebat benturan dua kekuatan raksasa itu, yang satu mengandung hawa dingin bagaikan es juga satunya lagi tenaga dengan hawa. Panas melebih api. Dan benturan itu menimbulkan suara yang menggelegar. Semua orang yang menyaksikan itu jadi memandang tertegun, sebab kesudahannya benar-benar menakjubkan sekali. Tubuh Tiat Suho Atong tidak tergeser dari tempatnya berdiri. Cuma saja di seluruh tubuhnya telah terlapis oleh lapisan es, yang lapisannya retak dan pecah, malah beberapa potong es telah berjatuhan ke lantai menimbulkan suara ting, ting yang cukup nyaring. Suat Tochu sendiri memang masih berdiri di tempatnya. Namun sama sekali tidak bergerak. Sepasang matanya terpejamkan, karena waktu itulah dia merasakan dadanya sesak sekali dan hawa murninya tergoncang sekali sehingga dia menyadari bahwa tenaga dalamnya tergempur hebat. Yang parah adalah keadaan Tiat Suho Atong. Setelah berdiri dalam beberapa saat dengan tubuh yang diselubungi lapisan es itu, akhirnya rubuh ke jengkang ke belakang dengan mengeluarkan suara keluhan pendek. Pendeta itu merangkak untuk duduk, lalu duduk bersemedi mengatur pernapasannya. Pendeta-pendeta Mongolia yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan hati yang kebat-kebit berkhawatir, dan beberapa kali gagal untuk menerjang maju memberikan bantuannya pada Tiat Suho Atong, telah melompat ke dekat Tiat Suho Atong untuk membantu koksu itu dengan menempatkan telapak tangan mereka berlima di punggung Tiat Suho Atong. Mereka masing-masing telah mengempos luokang yang mereka salurkan ke dalam tubuh Tiat Suho Atong. Waktu itu sesungguhnya Tiat Suho Atong tengah tergempur tenaga dalamnya oleh tenaga inti es yang membuat ratusan jalan darah di tubuhnya membeku. Jika memang terlambat untuk membuka seluruh sumbatan dari jalan-jalan darah yang membeku itu, jika memang tidak menemui kematian tentu Tiat Suho Atong akan jadi bercacat seumur hidupnya. Namun berkat kelima pendeta Mongolia yang menyalurkan luokang mereka kepada Tiat Suho Atong, Jalan darah yang membeku itu jadi bisa lancar kembali karena hawa panas dari gabungan para pendeta Mongolia itu banyak membantu semedinya Tiat Suho Atong. Suat Suho sendiri setelah berdiri diam dengan sepasang metel terpejamkan itu, telah berhasil mengatur jalan pernapasannya yang menjadi lurus kembali. Dia membuka matanya dan berkata perlahan, Ternyata memang cukup hebat tenagamu, Pendeta Gundul Tiat Suho Atong tidak melayani perkataan Suat Tochu. Dia tetap duduk diam dengan sepasang metel, terpejamkan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, untuk mengatur pernapasannya dan mempergunakan tenaga sobochnya, untuk menghangatkan tubuhnya agar jalan darah di sekujur tubuhnya yang telah membeku itu bisa beredar lancar kembali. Sedangkan Suat Tochu telah tertawa bergelak-gelak, seakan-akan keadaan di sekitar tempat itu jadi tergerar oleh suara tertawa Suat Tochu, yang tertawa dengan disertai tenaga luapkangnya. Sedangkan Pangeran Galik yang melihat keadaan sudah sampai seperti itu, mengerling memberi syarat kepada kedua orang pengawalnya itu, yang hitam dan putih itu. Dan juga kepada belasan orang pahlawannya yang lain, sehingga mereka yang mengetahui akan arti dari isyarat tersebut, telah melompat mengurung Suat Tochu. Malah, orang yang bermuka hitam seperti pantat kuali itu, telah berkata dengan dingin, kami Hek Peks Yang Set ingin meminta pengajaran dari kau, orang pandai HMMM, Hek Peks Yang Set. Dua orang jago dari Persia yang banyak disebut-sebut oleh sahabat-sahabat rimba persilatan. Hem, hem, majulah, aku Suat Tochu tentu tidak akan mengecewakan harapan kalian dan Suat Tochu walaupun tadi telah mempergunakan tenaga yang banyak sekali dan masih letih. Namun di waktu itu telah bersiap-siap untuk melakukan pertempuran lagi dengan Hek Peks Yang Set. Di kala itu Hek Peks Yang Set telah saling memandang satu dengan yang lainnya, lalu Hek Peks Yang Set telah berkata kepada belasan pahlawan pangeran galik yang lainnya, biarlah kami berdua yang menghadapinya untuk meminta beberapa petunjuknya belasan orang pahlawan itu telah mengiakan dan telah melompat mundur ke dekat pangeran galik lagi. Sedangkan Hek Peks Yang Set telah bersiap-siap untuk bertempur. Di kala itu tampak Hek Peks Yang Set mengeluarkan suara rangan, tubuh kedua tergetar keras sekali, karena mereka tengah memusatkan dan mengempos semangat serta hawa murni. Mereka. Cepat sekali mereka telah menyalurkan hawa murni kepada telapak tangan masing-masing. Sesungguhnya semangat Suat Tocu belum lagi terkumpul semua, karena waktu itu dia boleh dibilang belum berhasil untuk mengerahkan dan mempersatukan tenaga dalamnya yang tadi telah tergempur dan dipergunakan untuk merubuhkan Tiat Suho Ato. Namun sebagai tokoh persilatan yang memiliki nama sangat disedani setiap jago rimba persilatan, dengan sendirinya Suat Tocu tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia menerima tantangan Hek Peks Yang Set. Kedua jago hitam dan putih itu memang merupakan jago-jago yang hebat sekali, memiliki latihan tenaga yoga yang digabung dengan ilmu dari barat, di mana mereka berasal dari Persia. Dan sudah cukup lama membantu pemerintah Mongolia, terutama mereka bekerja di bawah perintah Pengeran Galik. Mengenai Hek Pek Siang Set ini bisa pembaca jumpai dalam Sintiau Tianlem. Tetapi di saat Suat Tocu akan segera bertempur dengan Hek Pek Siang Set, waktu itulah terdengar seseorang berseru, tahan lalu tampak dua sosok bayangan yang melompat keluar dari balik batu gunung-gunungan yang tidak lain dari Sasana dan Yuhim. Mereka telah melompat ke dekat Pengeran Galik. Semua belasan orang pahlawannya Pengeran Galik terkejut dan serentak mencabut senjata untuk melindungi Pengeran Galik ketika kedua sosok tubuh itu melompat ke dekat junjungan mereka. Namun setelah mengenali kedua sosok tubuh itu tidak. Lain dari Sasana dan Yuhim, mereka telah memasukkan senjata tajam mereka ke dalam kerangkanya masing-masing. Ayah kata Sasana kepada Pengeran Galik yang memandangi puterinya dengan heran. Perintahkan Hekpek Siangset Lociampu agar mundur kenapa tanya Pengeran Galik. Setelah tersadar dari pertegunnya, Suatocu secara tidak langsung telah membantu ayah mengapa harus dipersulit oleh ayah. Cepat perintahkan Hekpek Siangset Lociampu agar mundur. Nanti akan ku jelaskan semuanya Pengeran Galik bimbang sejenak namun akhirnya dia telah perintahkan Hekpek Siangset agar kembali ke dekatnya. Suatocu telah memperdengarkan suara tertawa dingin waktu Hekpek Siangset menarik diri ke dekat Pengeran Galik pula. Ayah Koksu telah berserikat dengan beberapa orang pahlawan ayah yang berhianat. Mereka adalah tetapi baru saja Sasana berkata sampai di situ telah terdengar seseorang berseru dengan suara yang nyaring, Dusta. Dusta itulah suaranya Tia Tsu Hoa Tong, yang telah membuka kedua matanya dan melompat berdiri, walaupun mukanya masih pucat namun seluruh jalan darahnya telah terbuka dan darah bisa beredar kembali dengan lancar. Semua yak dikatakan itu dusa Pengeran. Dan tadi telah menyusup kemari Tsu keparat itu. Dia berusaha untuk mencelakai Pengeran. Namun telah kepergok. Denganku, maka niatnya itu jadi gagal, di mana kami jadi bertempur Sasana tertawa dingin. Semua rencana busukmu telah siang-siang diketahui oleh ayah. Mengapa engkau harus pengecut seperti itu? Tak tahu malu, berusaha untuk memungkirinya mendengar ejekan Sasana, muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah merah padam, katanya, lalu apa yang diinginkan kuncu tidak banyak, hanya menghendaki pengakuanmu yang jujur, koksu. Bukankah kau berusaha untuk menindi pengaruh ayah di dan juga akan melontarkan finah yang keji kepada ayah? HMM, tidakkah kau mengakui semua itu muka Tia Tsu Hoa Tong tambah merah padam, dan belum lagi dia sempat menyahut? Waktu itu Sasana telah berkata lagi, dan di kamar rahasia itu terdapat Liong Tsai Siang, Lengki Lumi dan Go Chin Talu serta beberapa orang pahlawan ayah yang telah berhianat itu rupanya Tia Tsu Hoa Tong terdesak oleh kata-kata Sasana, akhirnya dia jadi nekat. Kuncu, di sini aku yang memegang kekuasaan keamanan pangeran dan seluruh penghuni istana, tak mungkin aku hendak mencelakai pangeran. Jika memang aku memiliki niat tidak baik, mengapa aku harus milih bertempur dengan manusia keparat itu untuk berusaha memberkuknya? HMM, kuncu kau telah bicara dengan memutar lidah, sesungguhnya, 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 sesungguhnya apa bentak Sasana berani sekali. Justru waktu suatu culo ciampu itu tiba di sini, kalian tengah berunding untuk melakukan sesuatu yang bisa mencelakai ayahku. Nah sekarang mari kita mendengar keterangan suatu culo. Karena sebelum bertempur dengan kau, kebetulan sekali suatu culo juga telah mendengar perihala rencana jahat kalian muka Tia Tsu Hoa Tong sebentar merah. Dia gusar bercampur penasaran namun, dia juga tidak berdaya dalam keadaannya seperti itu. Maka dia hanya berdiam diri. Sasana telah menoleh kepada suatu culo, tanyanya dengan suara nyaring disertai senyumnya, suatu culo ciampu. Bukankah apa yang ku katakan tadi itu memang benar dan tidak ada sepatah kata yang ku tambahi atau ku kurangi suatu cuo mengangguk sambil memperdengarkan tertawa dinginnya. Memang benar si gundul itu tengah merencanakan sesuatu bersama kawan-kawannya untuk mencelakai junjungannya. Tetapi aku tak mau mencampuri urusan ini dan aku hanya ingin menguji kepandayan si gundul itu saja. Muka pangeran galik berubah walaupun tadi dia telah mendengar segala sesuatunya dari Sasana puterinya. Toh pangeran galik masih bertanya, Kok su benarkah apa yang dikatakan oleh putri ku Tia Tsu Hoa Tong tidak menyahuti hanya matanya memandang dengan bengis kepada Sasana. Kemudian baru menyauti pertanyaan pangeran galik, Jika memang benar apa yang dikatakan puterimu, mengapa aku harus takut mengakuinya? HMM, terserah kepadamu. Kau ingin mempercayai perkataannya itu atau tidak terserah kepadamu? Besok aku akan pulang ke kota raja dan akan kulaporkan segala sesuatunya yang terjadi di sini dengan sebenarnya pangeran galik menghela nafas. Kok su, ada sesuatu yang tidak dimengerti olahku, kata pangeran itu. Mengapa kok su bermaksud untuk mencelakaiku? Malah menurut laporan-laporan yang masuk padaku menyatakan bahwa kok su bermaksud melemparkan fitnah kepadaku yang akan meruntuhkan kedudukanku ini, yaitu dengan memberikan laporan-laporan yang tidak benar kepada Kaisar. Muka piat cuho atong berubah semakin tidak enak dipandang, sampai akhirnya dia berkata, jika memang pangeran mempercayai segala omongan kosong dari puterimu itu dan aku tidak bisa bilang sesuatu apapun juga. Terserah kepada pangeran. Jika memang pangeran menuduh aku bermaksud melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kedudukanmu, aku pun tidak bisa membantahnya, karena percuma saja dan akan sia-sia belaka kalau toh aku bermaksud untuk membantahnya hem menengus pangeran galik. Tetapi apa maksud kok su dengan selalu sering mengadakan perundingan-perundingan dengan beberapa orang tertentu, seperti Lengki Lumi, Go Chin Talu dan Liong Tai Siang? Begitu juga dengan beberapa orang pahlawan lainnya yang telah ikut berunding dengan kok su dan kabarnya mereka telah berdiri di pihak kok su untuk menentangku. Benarkah itu? Coba kok su jelaskan agar persoalan menjadi jelas Tia Tsu Hoa Tong tampak besar bukan main namun dalam keadaan seperti itu jelas dia tidak bisa berbuat sesuatu terlebih lagi dengan pangeran galik ada pahlawan-pahlawan pilihan, seperti Hekpek, Siangset dan di situ juga terdapat suatu cu Maka akhirnya Tia Tsu Hoa Tong hanya menyahuti, sesungguhnya aku tengah berunding dengan mereka mengenai keamanan di istana ini Karena setelah aku berangkat ke kota raja bukankah tampuk pimpinan di sini akan dipegang oleh Go Chin Talu Aku tengah memberikan petunjuk-petunjuk pada mereka sepeninggal aku ke kota raja agar mereka dapat mengadakan pengawalan yang ketat dan rapi untuk keselamatan pangeran juga Pangeran galik telah menghela nafas beberapa kali Baru saja dia ingin berkata, saat itu tampak Yohim telah melompat ke dekat Tuyali yang tocu Waktu itu memang Wiel yang tocu tengah memandang bengong kepada Yohim Sejak Yohim muncul berdua dengan sasana dari tempat persembunyian mereka Pengemis tersebut telah mengawasi tertegun seperti juga diakkenal dengan Yohim Sampai akhirnya Yohim telah melompat ke dekatnya sambil berseru Tuh aku ahaha benar-benar kau, Yohyante berseru Ye tocu Keduanya telah saling rangkul dan berpelukan melepaskan rindu Telah lama sekali kita berpisah dan tidak bertemu Ternyata sekarang engkau telah menjadi pemuda yang gagah dan tampan sekali Kata Wiel yang tocu dengan senyum lebarnya Bagaimana? Apakah kau telah bertemu dengan ayahmu Yohim mengangguk? Ya, to aku sahutnya Malah aku telah bertemu dengan mereka berkumpul beberapa lamanya Mengapa kau berada di sini? Yohyante tanya Wiel yang tocu lagi Inilah urusan yang panjang sekali ceritanya Wieto aku Nanti setelah persoalan koksu itu selesai baru kita bicarakan lagi persoalan tersebut Dan tentunya to aku pun memiliki urusan yang penting datang ke Maria Mencari seseorang sahabat kami Seorang kepang yang telah lenyap Kabarnya berada di sini menyahuti to aku itu yang mendadak mukanya jadi guram Siapakah orang yang to aku cari itu tanya Yohim ingin mengetahui Wiel yang tocu tidak segera menyahuti Hanya matanya telah mencilak melirik ke arah Pangeran Galik Sejak dulu waktu kau masih kecil Orang-orang rimba persilatan di daratan Tionggoan telah diacak-acak dan diadu domba oleh dia dan tangan Wiel yang tocu telah menunjuk kepada Pangeran Galik Dan sampai sekarang dia pun masih tetap dengan usahanya yang ingin menimbulkan kekacauan Dan tak segan-segan satu dengan yang lain juga di daratan Tionggoan yang tidak berhasil dibujuknya untuk bekerja di bawah kekuasaan Kaisarnya Telah diadu domba agar jago-jago daratan Tionggoan menjadi lemah Dan di waktu itulah akan ditumpas olehnya berkata sampai disitu Wiel yang tocu telah berhenti sejenak Kemudian baru meneruskan perkataannya lagi Dan Kepang juga tidak terlepas dari tipu busuknya itu Di mana dia mengutus beberapa orang kepercayaan untuk menyusup ke dalam Kepang Menjadi anggota kami Dan akan selalu mengadakan pemberontakan di berbagai Kepang cabang daerah Sehingga selama puluhan tahun ini Kepang menjadi kacau balau Ada yang berusaha untuk meruntuhkan perkumpulan kami itu Hem, semula kami tidak mengetahuinya Namun setelah menyelidiki dengan seksama Rupanya memang semua itu hasil perbuatan dari dia itu Yang dimaksudkan oleh Wiel yang tocu dengan perkataan dia itu adalah Pangeran Galik Pangeran Galik mendengar perkataan Wiel yang tocu telah melirik kepada Hekpek Siyangset Maksudnya agar orang-orangnya itu beruas pada Sedangkan Wiel yang tocu telah melanjutkan perkataannya Sesungguhnya usiaku telah lanjut Dan aku pun tidak lama lagi tentu akan masuk liang kubur Tapi dalam hal ini Aku tentu harus dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kepang Karena itu walaupun hatiku sesungguhnya berat sekali harus kembali Berkecimpung dalam Kang Ong Toh keselamatan Kepang lebih penting Terlebih lagi akhir-akhir ini kami menerima laporan bahwa Salah seorang anggota kami berada di tangan Pangeran Busuk itu yang ditawannya siapa orang Kepang itu Toh aku tanya Yohim tidak sabar Dia Liu Ong Ti yang bergelar Sinbok Ko Aikei Pengemisannya berkayu sakti sahut Toh aku itu Oh, kiranya Liu Ong Ti yang lociampu Kata Yohim sambil tertawa Memang Liu lociampu berada bersama-sama denganku Toh aku Jangan khawatir kesehatannya baik dan dia tidak mengalami sesuatu apapun juga Wial yang tocu tampak terkejut bercampur girang Benarkah Yohyante tanyanya kemudian sambil mencekal tangan Yohim Ahaha Dimana sekarang adanya Liu Ong Ti yang dia berada di tempat yang aman Toh aku tidak perlu khawatir tentang keselamatannya Sekarang yang terpenting kita lihat penyelesaian yang bagaimana akan dilakukan pangeran itu Terhadap Kok Su yang ingin mengkhianatinya Wial yang tocu telah mengangguk saja sambil tersenyum Kemudian melirik kepada pangeran galik dan memperdengarkan suara tertawa dinginnya beberapa kali HMM-HMM waktu itu Tia Tsu Ho Atong juga telah mendengus bagus Rupanya pangeran telah mengundang ke istana manusia-manusia berandalan Dan pengemis busuk seperti itu mereka bukan diundang oleh ku kata pangeran galik cepat Baiklah Memang bagus juga dengan berkumpulnya mereka disini manusia-manusia yang menjadi musuh kerajaan Tentu pangeran memang mengandung maksud-maksud tertentu Tetapi ku harap saja tidak benar dugaanku Bahwa pangeran memiliki maksud tertentu ingin memberontak terhadap kaisar Dan setelah berkata begitu Tia Tsu Ho Atong mendengus tertawa dingin beberapa kali lagi Muka pangeran galik berubah Dia memandang mendelik pada Tia Tsu Ho Atong dengan sorot metu yang tajam Lalu katanya, Kok Su, kau jangan bicara sembarangan Justru aku datang kesini karena mendengar keributan disini Sedangkan dengan mereka aku sama sekali tidak memiliki hubungan apapun juga Namun Tia Tsu Ho Atong telah tertawa dingin Lihatlah betapa mesranya hubungan kuncu dengan pemuda si itu Mungkin juga pangeran memang mengandung maksud untuk berbesan dengan Sintiaw Tai Hiap Yoko Syukur jika memang dugaanku tidak benar Mata pangeran galik jadi bertambah semakin merah padam Dimana dia telah berkata dengan murka, Kok Su, kau terlalu lancang sekali Baiklah, perlu ku jelaskan disini bahwa telah lama aku mengawasi gerak-gerikmu Kok Su Terutama sekali dengan rencana Jahatmu yang ingin meruntuhkan kedudukanku Mengenai maksudmu yang hendak melontarkan fitnah padaku kepada kaisar Itu pun telah ku ketahui Namun Tia Tsu Ho Atong tidak mau kalah bicara Dia telah bilang dengan suara yang nyaring Pangeran Justru menurut apa yang ku saksikan disini Dan juga menurut laporan-laporan dari orang-orangmu seperti Lengki Lumi, Go Chin Talu dan Liong Tsai Xiang Begitu juga dengan beberapa pahlawanmu yang lainnya Dimana mereka bersedia memberikan kesaksian mereka apa yang dilihat Dan juga apa yang dilakukan oleh pangeran selama ini Yang hendak berserikat dengan para jago-jago Tiong Goan Untuk melakukan sesuatu yang merugikan kedudukan kaisar Bukan main gusarnya pangeran galik Karena sudah jelas Tia Tsu Ho Atong yang hendak meruntuhkan kedudukannya Dan menindih pengaruhnya dengan mempengaruhi pahlawan-pahlawannya Namun sekarang justru koksu itu telah melemparkan fitnahnya Yang menyatakan pangeran galik ingin memberontak pada kaisar mereka Inilah tuduhan tidak bisa diterimanya Baru saja dia ingin membentaknya Di saat itulah terdengar Tia Tsu Ho Atong telah berteriak dengan suara yang nyaring Keluarlah kalian Mari kita buka kartu di hadapan pangeran segera dari balik batu gunung-gunung itu Telah melangkah keluar beberapa orang Ternyata mereka adalah Lengki Lumi, Go Chin Talu dan Liong Chais yang serta beberapa orang pahlawan lainnya Nah, mereka telah berada di sini kata Tia Tsu Ho Atong dengan suara yang nyaring Dan mereka pun bersedia untuk memberikan Kesaksian mereka mengenai apa yang mereka ketahui perihal maksud dan apa yang telah dilakukan oleh pangeran Kemudian Tia Tsu Ho Atong telah menoleh kepada Lengki Lumi Katanya, Lengki Lumi, sekarang coba kau katakan apa yang telah kau laporkan kepadaku Lengki Lumi, Go Chin Talu, Liong Chais yang dan yang lainnya Waktu berdiam di ruangan rahasia itu telah mendengar semua percakapan Tia Tsu Ho Atong dengan pangeran galik Maka sekarang Lengki Lumi diperintahkan seperti itu oleh Tia Tsu Ho Atong Maka segera dia mengerti apa yang diinginkan oleh Kok Su tersebut Dia dengan lancar telah berkata dengan suara yang nyaring Pangeran galik telah berusaha untuk mengadakan kontak dengan jago-jago daratan Tiong Go An Yang pernah membantu kerajaan Song melawan raja kita Dan pangeran galik juga merencanakan agar semua jago-jago daratan Tiong Go An Yang menjadi musuh kerajaan kita itu untuk mengganggu keagungan dan keangkeran kaisar kita Itulah rencana busuk Kami tidak berani mencegahnya Kami pun tidak berani memberikan saran Karena jika kami mencegahnya Tentu pangeran akan turun tangan bengis pada kami Maka jalan satu-satunya yang ada pada kami Karena tidak rela jika pangeran galik Dengan maksudnya untuk mengganggu kewibawaan dan keangkeran kaisar kita Kami hanya bisa memberikan laporan selengkapnya kepada Kok Su Negara Agar bisa disampaikan kepada kaisar Itulah yang telah membuat kami pun meninggalkan pangeran galik Jadi kami bukan berhianat atau coba-coba berontak padanya Namun demi kewibawaan dan keangkeran kaisar Untuk keselamatan kaisar juga Kami rela dicap sebagai pemberontak oleh pangeran galik Namun kami yakin bahwa kaisar kami seorang yang bijaksana Tentu kaisar lebih mengetahui segalanya dengan baik Setelah berkata begitu Lengkilumi menoleh kepada Go Chin Talu dan Leong Chais yang tanyanya Bukankah kalian pun mengetahui hal itu juga Go Chin Talu Leong Chais yang telah mengangguk serentak Demikian juga halnya dengan beberapa orang pahlawan lainnya yang telah menjadi pengikutnya Tiat Suho Atong Dengan serentak telah membenarkan keterangan Lengkilumi Bukan main gusarnya pangeran galik Mukanya sampai merah padam dan tubuhnya menggigil keras Dimana dirasakan dadanya hendak meledak Demikian juga Sasana Karena gadis ini diliputi kemarahan yang sangat Ngaco balau teriak gadis itu Aku sendiri yang telah mendengarnya Kalian telah mengatur rencana busuk yang hendak mencelakai ayahku Kuncu bisa berkata begitu Karena pangeran galik adalah ayahmu Adakah seorang puteri yang hendak memberatkan dosa dan kesalahan ayahnya? Kuncu berusaha untuk meringankan dosa ayahmu Maka telah melemparkan semua kesalahan ke punggung kami HMM Dengan memutar balik urusan bahwa kami Yang ingin memberontak Kuncu bermaksud melindungi ayahmu dengan niatnya yang buruk terhadap kaisar Dan setelah berkata begitu Tia Tsu Hoa Tong tertawa bergelap-gelap Pangeran galik sudah tidak menahan kemarahan hatinya Dengan suara bengisya membentak Tangkap pengkhianat itu Hekpek Siangsek merupakan dua orang jago Persia Yang memang telah lama bekerja di bawah kekuasaan pangeran galik Dengan demikian, mereka telah banyak melakukan pekerjaan untuk kebaikan pangeran Tentu saja mereka pun bersetia pada pangeran tersebut Sekarang mendengar perintah pangeran dengan sendirinya Mereka telah meloncat dengan serentak kepada Tia Tsu Hoa Tong Yang ingin dibekuknya Waktu itu Tia Tsu Hoa Tong tengah dalam keadaan lemah sekali Karena mukanya selain masih pucat Juga memang seluruh kekuatan hawa murninya belum lagi pulih semuanya Karena itu jika Hekpek Siangsek menyerang di waktu itu Tentu Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan dirinya Tapi Lengki Lumi, Go Chin Talu maupun Liong Chai Siang tidak berdiam diri Dengan gesit sekali ketiga orang itu telah berdiri di sekelilingnya Tia Tsu Hoa Tong Waktu Hekpek Siangsek ingin melompat menyerang Tia Tsu Hoa Tong Lengki Lumi telah menggerakkan tangan kanannya Dimana dia menangkis gempuran yang dilakukan oleh Hek Siangsek, si hitam itu Benturan terjadi dengan kuat Terdengar suara yang keras sekali Tubuh Lengki Lumi terhuyung dua langkah demikian juga Dengan Hek Siangsek telah melangkah mundur setindak lebih Memang selama ini, Lengki Lumi berada di bawah perintah Hekpek Siangsek Dan ini tidak memuaskan hati Lengki Lumi Sejak lama karena dia menghendaki Dia hanya berada di bawah perintah langsung Pangeran Galik Sekarang dia memiliki kesempatan untuk jadi pengikut Tia Tsu Hoa Tong yang menjanjikan padanya Jika berhasil meruntuhkan Pangeran Galik sehingga kelak keamanan negara Dan seluruh kekuasaan atas angkatan perang Mongolia berada di tangan koksu ini Lengki Lumi akan diangkat sebagai panglima perang untuk angkatan darat Sedangkan Gochintalu jadi panglima angkatan lautnya dan Liong Cais yang akan diangkat sebagai panglima keamanan kota raja Dengan janji-janji muluk seperti itulah ketiga orang tersebut yang semula adalah pahlawannya Pangeran Galik Akhirnya telah menjadi pengikutnya Tia Tsu Hoa Tong Lengki Lumi bertiga Gochintalu maupun Liong Cais yang masing-masing memang memiliki banyak sekali anak buah Maka dengan berpalingnya mereka menjadi pengikutnya Tia Tsu Hoa Tong dengan sendirinya mereka pun telah mengajak semua anak buah mereka untuk berpihak pada Tia Tsu Hoa Tong Sedangkan Heks yang saat mendongkol bukan main tidak berhasil serangannya yang dirintangi Lengki Lumi Beruntun dia menyerang beberapa kali, namun Lengki Lumi telah menghadapinya dengan gagah sekali, mati-matian berusaha melindungi Tia Tsu Hoa Tong Demikian juga halnya dengan Gochintalu dan Liong Cais yang menghadapi Teks yang saksi putih, di mana mereka telah bertempur dengan seru Tia Tsu Hoa Tong yang melihat perkembangan telah terjadi seperti itu, segera menyingkir ke pinggiran, kedekat para pahlawan yang jadi pengikutnya Yang semuanya telah mencabut senjata mereka masing-masing untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dan melindungi keselamatan Tia Tsu Hoa Tong Waktu itu tampak pangeran galik sendiri telah mencabut senjatanya, goloknya, dengan itu dia pun telah melompat ke dekat Tia Tsu Hoa Tong karena dia penasaran sekali dituduh hendak memberontak pada kaisarnya Maka pangeran galik bernaksu sekali untuk membinasakan Tia Tsu Hoa Tong Pangeran galik juga menyadari bahwa kepandainya memang masih berada di bawah kepandainya Tia Tsu Hoa Tong Namun sekarang lain, Tia Tsu Hoa Tong tengah terluka dan tenaga dalamnya belum pulih kembali dan biarpun jalan darah di sekujur tubuh berjalan lancar Toh semangatnya itu belum bisa dikumpulkan buat dipergunakan bertempur Golok pangeran galik menyambar cepat sekali dan bertenaga sangat kuat sekali Di waktu itu para pahlawan yang melindungi Tia Tsu Hoa Tong pun ragu-ragu karena mereka sebelumnya memang merupakan anak buah pangeran galik walaupun kini mereka telah berhianat dan berdiri di pihaknya Tia Tsu Hoa Tong Toh melihat pangeran galik yang berada dalam keadaan murka seperti itu mereka terpengaruh juga dan memandang ragu-ragu Hanya beberapa orang saja yang menggerakkan senjata mereka berusaha menangkis bacokan pangeran galik Pangeran galik menarik kembali goloknya dengan muka merah padam dan mat mendelik dan membentak Kalian mundur tinggalkan koksu sendiri bentakan itu berpengaruh para pahlawan itu ragu-ragu dan senjata mereka diturunkan sebagian ada yang menundukkan kepalanya Namun di saat itulah Tia Tsu Hoa Tong berkata nyaring kalian hadapi dia Jika ada yang bisa menangkapnya tentu jasanya tak akan dilupakan oleh kaisar dan akanku beritahukan jasanya pada kaisar agar memperoleh imbalan yang setimpal dengan jasanya itu Perkataan Tia Tsu Hoa Tong memiliki pengaruh yang tidak kecil karena waktu itu empat orang pahlawan telah melompat ke depan Tia Tsu Hoa Tong untuk melindungi koksu itu Mereka menghadapi pangeran galik dengan sikap menantang dan senjata terhunus Bukan main murkanya pangeran galik, dia melompat akan membacok lagi Namun Sasana telah berteriak, ayah tahan pangeran galik menahan goloknya yang melayang di tengah udara melirik pada putrinya Kenapa biarlah aku yang menghadapi mereka kata Sasana dengan suara yang nyaring Tubuhnya telah melompat ke dekat ayahnya Pangeran galik memang pernah melihat kelihayan putrinya, dia mengangguk Mari kita membereskan mereka bersama-sama dan setelah berkata begitu tampak tubuh pangeran galik telah melompat dengan gesit Goloknya berkelebat membacok seorang pahlawan yang menghalangi di depannya Tia Tsu Hoa Tong Golok itu bergerak cepat, pun mengandung tenaga yang kuat sekali Angin bacokan itu menderu-deru Pahlawan itu mengangkat goloknya menangkis keras beradu senjata itu Namun disertai dengan suara terang golok pahlawan itu terkebas putus menjadi dua potong Dan potongan golok itu jatuh ke lantai dan menimbulkan suara berkenterongan nyaring sekali Pangeran galik tidak membuang-buang kesempatan lagi, dia menyusul dengan bacokan melintang dari samping kiri menebas ke kanan, pun bacokan itu cepat sekali Pahlawan yang seorang itu tengah terkesiap kaget karena goloknya tertebas putus dan kini dia diserang lagi dengan bacokan yang hebat Dengan sendirinya telah membuat pahlawan tersebut jadi mengeluh dan berusaha mengelakkan diri Walaupun dia mengetahui terlambat baginya untuk menghindarkan diri dari bacokan Tapi belum lagi serangan pangeran galik tiba, di waktu itulah pahlawan yang seorangnya lagi telah menangkis golok pangeran galik dengan kuat Kembali golok pahlawan itu telah tertabas putus, karena golok yang dipergunakan oleh pangeran galik ternyata merupakan golok mestika Walaupun begitu toh pahlawan yang seorang itu telah tertolong jiwanya dari kematian Dan di saat seperti ini pula, Sasana telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ringan sekali sambil mengulurkan tangan kanannya untuk menotok jingkin hiat dari pahlawan yang seorang itu Pahlawan tersebut berusaha untuk mengelakkan diri dengan melompat ke samping tapi dia berlaku kurang cepat dari jari telunjuk Sasana telah menotok tepat sekali jingkin hiatnya, sehingga tubuh pahlawan itu seketika terkulai lemas tidak bertenaga dan tidak bisa bergerak lagi Sasana tidak berhenti hanya sampai di situ saja karena dengan gerakan yang cepat luar biasa tampak dia telah menyerang lagi dengan bacokannya beberapa kali Dua kali mengenai Sasaran di mana dua orang pahlawan lain telah dilukai tidak berkutik lagi karena telah tertotok jalan darahnya Sedangkan dua totokan lainnya yang dilancarkan Sasana kepada Tia Tsu Hoatong mengenai tempat kosong Waktu itu keadaan memang tidak menguntungkan buat Tia Tsu Hoatong, di mana koksu tersebut juga menyadari bahwa dia harus cepat-cepat meloloskan diri dari tempat itu Pangeran Galik yang tengah diliputi kegusaran yang sangat telah meloncat lagi dengan goloknya yang membacok ke arah kepala koksu itu Gerakannya cepat, dia yakin bacokannya kali ini tentu akan berhasil sebab koksu telah terluka di dalam Jelas tak mungkin bisa menghindarkan diri dari bacokannya itu Tapi di saat golok tengah meluncur dengan tenaga yang kuat dan koksu dalam keadaan terancam maut, dan memang koksu itu tidak memiliki kesempatan untuk berkelit lagi Tampak sesosok bayangan yang bergerak cepat dan gesit sekali sambil menangkis golok Pangeran Galik dengan pedangnya sehingga berbunyi nyaring sekali dan golok Pangeran Galik tersampok ke samping Rupanya orang yang menolong koksu tak lain dari Liong Chai Syang, di mana Liong Chai Syang yang mencekal sebatang pedang mestika Setelah ditangkisnya yang pertama berhasil menyelamatkan Tia Tsu Hoa Tong, dia telah membangi lagi dengan tusukan yang beruntun sampai tiga kali mengincar tiga tempat yang mematikan di tubuh Pangeran Galik Tikaman-tikaman maut seperti itu memaksa Pangeran Galik harus mengelakkan diri dengan melompat mundur dua tindak ke belakang Dia juga memutar goloknya untuk melindungi tubuhnya dari tikaman selanjutnya dari Liong Chai Syang Kemudian dengan suara yang bengis Pangeran Galik telah membentak, Liong Chai Syang apakah yang kau benar-benar hendak memberontak? Tahukah kau hukuman apa yang bisa kau terima jika semua persoalan di sini kulaporkan pada Kaisar Tapi Liong Chai Syang rupanya memang telah dekat Dia tertawa dingin, katanya, Pangeran Galik, kau jangan memutar balik persoalan Engkau yang ingin memberontak dan bermaksud hendak mengganggu keselamatan Kaisar Tapi sekarang engkau menuduh kami yang ingin memberontak Terimalah tikaman ini Nanti di hadapan Kaisar, aku pun ingin melihat apakah kau yang dapat menuduh kami Atau memang Kaisar lebih mempercayai keterangan Kok Su?